Aku udah pake kaki, kaki ku gak kuat Aku udah pake tangan, tanganku gak kuat Aku udah pake tubuh, tubuhku gak kuat Sampai bunyi bilang begini Ada satu yang kamu belum lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bersyukur kepada Allah Dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya Dengan mengucapkan kalimat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Bersalawat kepada Rasulullah s.a.w Dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bunda, teteh, sayang Kita angkat kedua telapak tangan Kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Kita semua yang hadir Diri doi oleh Allah s.w.t Mudah-mudahan kita semua yang hadir Kelak diizinkan Masuk ke dalam surganya Allah s.w.t Dan mudah-mudahan Majlis kita pagi ini Menghadirkan ilmu yang baik Untuk kehidupan kita Amin Ya Rabbal Alamin Ahilman satu kali Bunda, teteh, semua jamaah satu kali Yang keras suaranya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Inna Nas'aluka Ridauka Waljannah Waljannah Walna'udubika Min sakhatika Walnar Allahumma Fakihna Fiddin Wa'alimna At-Ta'wil Ya Allah Sesungguhnya kami Bermohon kepadamu Ribamu Dan surga Dan kami Berlindung Berlindung Kepadamu Dari siksamu Dan api neraka Ya Allah Fahamkan kami Dengan ilmu agama Dan berikanlah Pemahaman kepada kami Tambahkan ilmu kami Agar kami Mampu mengerti Hidup yang kami jalani Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Al-Rahman Ya Rabbil Alamin Ya Rabbil Alamin Yang kami hormati Seluruh Pengurus Kajian Muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata Wabil khusus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata Yang hari ini Terus Memperbaiki Membenahi Dan mempercantik Masjid ini Masya Allah Tabarakallah Tolong Aminkan Sama-sama Semoga Masjid ini Allah Rahmatih Semoga Masjid ini Allah Berkahi Semoga seluruh Pengurus yang berkhidmat Di dalamnya Allah Jaga Dalam kebaikan Dan semoga Masjid ini Jadi tempat Mendekatkan kita Kesurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Bunda Tete Jamaah yang hadir Pagi ini Apa kabar Semuanya Ah Etana Banyak hutang Keliatannya Jawaban Coba Coba ya Kalau Ahirman Tanya apa kabar Jawab Alhamdulillah Apa kabar Semuanya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat badannya Alhamdulillah Sehat keluarganya Alhamdulillah Sehat Bumpetnya Alhamdulillah Rada kesel Jawabannya Dari saya itu Masya Allah Tabarakallah Bunda Tete Sayang Terima kasih Hari ini Hari ini Hari ini Sudah berkenan Hadir Di Masjid kita Di majlis ini Mudah-mudahan Semua yang hadir Allah Panjangkan umurnya Mudah-mudahan Yang hadir Allah Tambah Sehat Afiatkan Badannya Mudah-mudahan Semua yang hadir Allah Perkahi Hidupnya Allah Tambahin Rezekinya Ada yang punya hutang Ada yang punya hutang Yang mana orangnya Oh itu Ya Mudah-mudahan Yang punya hutang Seperti lunas Hutang Ada yang belum nikah Ada Yang belum punya jodoh Ada Yang mana orangnya Oh Ibu jangan ngacuh Ya Dah wajah Mereka gak bisa bohong Ya Ibu mah sudah punya Pasti ya Mudah-mudahan Yang belum dapat jodoh Sekarang ketemu jodohnya Mudah-mudahan Jodohnya Soleh Jodohnya Bayi Jodohnya Anak orang kaya Anak satu-satunya Bapaknya sudah tua Hartanya banyak Bapaknya Tapi punya penyakit jantung Pasti Menungguin warisan Masya Allah Senang sekali Hari ini Setelah sekian Purnama Setelah sekian lama Dari Sebelum Ramadan Dan Dan Syawal Akhirnya kita bisa ketemu lagi hari ini Hakul yakin Pertemuan kita hari ini Telah ditulis Dalam Lauhul Mahfuznya Allah Dan tentu Allah yang mengizinkan Kita bertemu hari ini Betul apa betul? Betul Iya Iya Mohon maaf ya Sekuat apapun Kita punya keinginan Tapi kalau Allah Tidak mengizinkan Pasti Tidak akan Pernah Bertemu Dengan apa yang kita inginkan Betul apa betul? Betul Iya Apa ya? Iya Ini kita punya ingin Punya keinginan Tapi Allah Tidak mengizinkan Jadi atau tidak? Tidak Kita Tidak punya keinginan Tapi Allah Mudahkan Jadi atau tidak? Jadi Maka mohon maaf Bukan semata-mata Bunda yang ingin Datang ke tempat ini Bukan semata-mata Ahilman yang ingin Datang ke tempat ini Bukan Tapi perjumpaan kita Pagi ini Hakul yakin Diinginkan oleh siapa? Allah Maka Di awal pertemuan Tadi Ahilman Sama-sama kita baca doa ya Allahumma Inna Nas'aluka Ridoka Wa Lajanna Wa Na'udhubika Min Sahotika Wa Na' Itu doa Isinya apa Ustaz? Itu doa Isinya Agar kita Minta Sama Allah Agar setiap langkah kita Menuju Ridurnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena rugi Kalau bunda Melakukan sesuatu Hanya sekedar Kita yang mau rugi atau tidak Rugi Mohon maaf ya Kalau kita Melakukan sesuatu Dan ngejarnya Hanya kepengennya kita Rugi atau tidak? Rugi Kenapa Ustaz? Karena Kebanyakan Kebanyakan Yang kita inginkan itu Tidak sesuai dengan kenyataan Betul? Yang kita inginkan Itu kebanyakan Tidak sesuai dengan kenyataan Maka dalam hidup Tolong catat ini Dalam hidup Tolong catat ini Jangan Terlalu Mengedepankan Apa yang kita mau Tapi Belajarlah Untuk selalu Mengedepankan Apa yang Allah Mau Status Hari Rabu itu Kita ulangi ya Makanya disiapin kameranya Atau Berta diulangi Menipah Dari Ngomong nauman Coba Ulangi ya Siap Jangan Terlalu Mengedepankan Apa Yang Kita Mau Tapi Belajarlah Untuk Selalu Mengedepankan Apa yang Allah Mau Ulangi Satu lagi Dapat piring Gratis Biasanya Jangan Terlalu Mengedepankan Apa yang Kita mau Tapi Belajarlah Selalu Mengedepankan Mengedepankan Apa yang Allah Mau Sekarang Ahilman Tanya Bunda Teteh Sayang Ngaji Seperti ini Allah Suka atau Tidak Silaturohim Seperti ini Allah Suka Tidak Kita Berbuat Baik Dalam hidup Allah Suka Tidak Suka Maka Bunda Jangan Pernah Merasa Bahwa Aku Ngelakuin Sesuatu Tapi Rasanya Sia Sia Kalau Sesuatu Itu Allah Senang Tidak Usah Merasa Sia Sia Contoh Bunda Taat Sama Suami Allah Senang Tidak Allah Suka Tidak Karena Allah Suka Allah Senang Maka Sebagai Istri Bunda Taat Sama Suami Walaupun Mungkin Suami Tidak Ngebalas Kebaikan Kita Kan Tidak Sedikit Di antara Bunda Yang Ngerasa Bahwa Aku Sudah Berbuat Baik Tapi Kadang Kebaikan Aku Tidak Dihargai Ada Yang Begitu Nggak Ada Yang Mana Orangnya Itu Kita Ngerasa Udah Berbuat Baik Udah Udah Nyodohin Satu Kebaikan Buat Kita Tapi Kok Rasanya Kayak Nggak Dibalas Ingat Ya Semua Kebaikan Yang Kita Lakukan Dan Kebaikan Itu Yang Inginkan Adalah Allah Maka Balasannya Bukan Dari Orang Yang Kita Berbuat Baik Itu Tapi Langsung Dari Allah Contoh Izin Ya Kelihatan Nggak Kelihatan Apa yang Kelihatan Papan Tulis Oke Lebih penting Papannya Atau Ahilmannya Kalau Ibu Merasa Papan Lebih penting Saya mau pulang Saja Karena Merasa Papan Lebih penting Mungkin Ya Perhatikan Ya Setiap Kebaikan Setiap Kebaikan Yang Ibu Lakukan Kebaikan Ini Memang Diinginkan Oleh Allah Perhatikan Jadi Kebaikannya Diinginkan Oleh Allah Maka Nanti Yang Akan Membalas Siapa Allah Contoh Contoh Ya Dalam Kehidupan Sehari-hari Contoh Contoh Kalau Kita Bagi Dalam Tiga Bagian Contoh Ada Seorang Anak Oke Seorang Anak Ketika Dia Berbuat Baik Kepada Siapa Orang Tua Misal Anak Berbuat Baik Sama Orang Tua Misal Disini Orang Tua Oke Maka Kebaikan Anak Kepada Orang Tua Itu Yang Langsung Akan Membalas Siapa Allah Kalau Kita Sebagai Anak Berharap Balasan Kebaikannya Semata-mata Dari Bunda Bunda Sudah Ngerasa Baik Sama Orang Tua Tapi Kenapa Orang Tua Aku Tuk 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 Orang Tuamu Yang Gak Paham Tapi Kamu Yang Gak Paham Bahwa Kebaikan Seorang Anak Kepada Orang Tua Yang Balas Siapa Allah Orang Tua Berbuat Baik Sama Anak Oke Allah Suka Tidak Orang Tua Berbuat Baik Sama Anak Mendidik Membimbing Membesarkan Menyekolah Menyekolah Memberikan Napkah Yang Baik Allah Senang Tidak Ingat Kalau Allah Senang Yang balas siapa nanti? Allah maka mohon izin, siapapun yang jadi orang tua, yang hari ini ngerasa bahwa aku tuh udah banting tulang tulang banting kaki di kepala kepala di kaki, udah ngerasa berbuat baik sama anakku tapi anakku kenapa gak ngerti terus ya, dengan apa yang aku lakukan jangan pernah merasa bahwa kebaikanmu gak dibalas, karena Allah tahu orang tua yang berbuat baik sama anak, pasti dibalas sama orang tua sama Allah dengan kebaikan itu kan, sering bunda sakit hati gitu kan kenapa sih aku tuh udah berbuat baik sama anak aku oke, ini anak orang tua orang tua ke anak, sebaliknya sekarang lanjut, suami istri, misal kebaikan suami sama istri itu kebaikan, Allah suka tidak? kalau suami sayang sama istri Allah suka tidak? Allah senang tidak? maka suami yang sayang sama istri walaupun misalnya istri tidak mampu membalas kebaikan suami nanti yang balas siapa? istri taat sama suami Allah suka tidak? istri berpenampilan menenangkan bagi hati suami istri yang begitu Allah suka tidak? istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya Allah suka tidak? istri yang mampu menerima pemberian suaminya Allah suka tidak? tidak? mau kemana? ini anak saya ibu jadi punten intermezzo sedikit ya jadi sekarang teh lagi banyak ikut keluarga saya teh karena pekan depan mau ditinggal ayahnya berangkat haji ke bayi tullah jadi ini udah hampir dua hari diajak terus kemarin ke masjid raya terus sekarang ke masjid darussalam dan yang kedua anak saya teh lagi seneng masjid di setiap di mobil teh mana masjid mana masjid nanya way masjid gitu jadi makanya sama ahil mante diajak keliling masjid gitu ya karena lagi seneng lihat masjid jadi alhamdulillah itu juga ada istri saya bunda boleh agak bunda boleh berdiri sedikit ya biar kenal ini istri saya alhamdulillah boleh diri sedikit ini saya istri saya mah pemalu ya kadang malu-maluin ahil mannya yang malu-maluin istri saya mah kadang suka malu punya suami kayak ustad hilmante karena mungkin banyak kurangnya makanya bunda jangan berekspektasi berlebihan sama ustad hilman karena yang paling tahu tentang saya siapa istri saya gitu ahil man sekarang lagi kelihatan baik aja depan ibu-ibu betul jadi biasa aja doain ya bunda mudah-mudahan rumah tangga kami sakina mawada warma mudah-mudahan dijaga dalam kebaikan ya udah itu aja hari ini suka sedih kalau bicara ke rumah tangga atau keluar ulangi ya jadi kebaikan ini ya yang diinginkan oleh Allah yang ngebalas siapa Allah kebaikan ini namanya dalam bahasa Arab namanya ihsan apa namanya jadi kebaikan yang kebaikan itu diinginkan oleh Allah maka namanya apa ihsan dan kalau kebaikan itu ihsan nanti yang balas siapa Allah maka bunda ini prolog ya prolog apapun yang hari ini kita hadirkan niatin buat siapa Allah niatin di jalan siapa Allah karena siapa untuk siapa hanya bergantung ke Allah yang tidak akan pernah ada sakit hati dalam diri kita makanya sering ahilman sampaikan kenapa ya hidup bunda sering ngerasain sakit hati pertanyaannya adalah simple kepada siapa selama ini engkau menyandarkan perasaan kalau engkau menyandarkan perasaanmu sama manusia maka siap-siap manusia itu memang berpotensi menyakiti hati kita betul makanya buntan kalau ada yang bilang gini aku tuh disakiti sama dia tidak ada yang menyakitimu kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri status hari kamis malam jumat itu tidak ada yang menyakitimu kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri setuju gak kira-kira setuju gak kenapa bisa bilang begitu iya dan kita gak akan bisa mengendalikan perasaan orang lain betul kita gak akan bisa mengendalikan sikap orang lain ke kita yang bisa kita kendalikan siapa diri kita betul ibaratnya kita tidak akan bisa menenangkan badai yang datang kita hanya bisa melatih tubuh kita untuk berenang sehingga ketika badai itu datang kita bisa melewati setelah apa badai yang datang kepada kita maka ini rumus bergantung ke Allah berharap ke Allah deketin Allah maka insya Allah ya siapa yang deketin Allah maka Allah akan deket sama dia siapa yang ngelakuin sesuatu yang Allah suka maka Allah pun akan suka dengan apa yang dia lakukan dan bunda puncak tertinggi nikmat dalam hidup apa saat seorang hamba itu disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ulangi puncak tertinggi nikmat seorang hamba itu adalah ketika seorang hamba itu disayang sama siapa Allah sekarang ahilman tanya bunda bisa ngaji hari ini karena bunda disayang sama siapa yang sayang kita siapa kenapa ya bunda mau ngaji pagi ini padahal ngerasa mohon maaf ya mohon maaf kalau bicara amal sedikit kalau bicara dosa banyak betul kalau bicara sibuk ah ya matu aja sok sibuk semua kalau bicara ah banyak alasan tapi nahak coba tapi kenapa kok pengen ngaji ya pengen berangkat ngaji ingat ini yang sayang siapa Allah coba ahilman mau tanya siapa yang baru pertama kali lihat ahilman langsung ya Allah kamana wala tu ujuh ujuh ini 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 coba ini yang ini yang baru pertama izin yang baru ada yang baru pertama sok mana yang baru pertama oke yang baru pertama kali lihat langsung pernah lihat sebelumnya di tv pernah di youtube di tiktok ada ini yang baru pertama kali ya ada lebih cakep asli apa videonya alhamdulillah ini harus dipastikan dulu bisa ada fitnah diantara kita siun ayun alewaski kita ahilman teh ini gitu jadi dipastikan tapi si rata-rata bilangnya lebih cakep asli alhamdulillah dengan tadi kita hidung hari was temennya yang baru datang kita ustad hilman teh kasetnya alhamdulillah dengan sayangnya hanya akal penek jenak menekan hati sebenarnya tapi tidak ibu-ibu mau dihina saya juga tidak akan menaruh betul mau muji saya juga tidak akan menaruh betul kita dihina seluruh dunia belum tentu hina dihadapan Allah kita dipuji seluruh dunia belum tentu mulia dihadapan Allah betul yang penting penilaian Allah itu makanya bunda datang kesini sok lurus siniatnya bukan karena yang lain bukan kan pasti yang baru ngaji ada yang dicibir mungkin ada gak ada bunda bikin status misalnya pagi ini bikin status ada yang komen Allah Allah ngaji kemana mungkin ya mungkin ya bunda yang jarang ngaji tiba-tiba ngaji kaget gak orang yang melihat kita gak pernah ngaji tiba-tiba ngaji kaget gak kan pasti orang itu mencibir-cibir kita bunda bikin status alhamdulillah bisa ngaji sama ahilman fauzi tata instagram follow-nya bisa ngaji sama ahilman fauzi kan orang yang jarang ngaji tau kita mah ngerasa shhh ngaji diomong ria kan gitu kan apa sikap kita seperti itu bunda pasti akan gelisah ya posting jangan ya posting jangan kalau bunda udah posting kemudian dihapus lagi gara-gara bunda takut komentar orang lain nah itu ria saya ulangi kan ria itu ingin dilihat oleh siapa orang lain sekarang bunda posting ingin dilihat orang namanya apa ria sekarang bunda menghapuskan postingan padahal itu baik karena takut dikomen sama orang itu namanya apa berarti ria juga kan karena menghapusnya takut karena siapa orang sama kayak orang begini posting pas diposting itu gak ada yang like gak ada yang komen itu mananya nge-like di awal nge-wane nge-wane komen asal nge-wane nge-wane nge-sajam gak ada yang like gak ada yang komen dihapus nge-hapusnya itu karena gak ada yang like yang komen nah itu ria jadi kumah tuh ustad ikhlas mah dipuji gak dipuji jalan terus betul setuju tidak sedikit banyak jalan terus betul nah itu namanya ikhlas ikhlas mah memang heset heset ikhlas itu seperti surat al-ikhlas namanya surat al-ikhlas tapi tidak ada kata-kata jelas sok al-ikhlas ada gak kata-kata ikhlas namanya surat apa ada kalimat ikhlas itulah ikhlas ikhlas itu seperti surat al-ikhlas maka kalau ada orang yang bilang ibu mah ikhlas berarti etate tidak ikhlas ibu mah udah ikhlas berarti itu belum sama kayak begini ini bukan sombong ya etate apa ah jadi kumah ah ya sudah bunda jalan dihina dipuji gak ada urusan maka hari ini kita dikasih izin sama Allah untuk bisa berbuat baik betul mudah-mudahan ya bunda ya langkah bunda kesini menghapuskan dosa-dosa kita mudah-mudahan duduknya mengangkat derajat kita akhir-akhir melihat ini wajahnya hampir sama semua ini kelihatan wajahnya ada tiga kesamaan yang akhir melihat yang pertama ini teh wajah banyak dosa kelihatan ya jangan tersinggung karena manusia banyaknya dosa betul hati-hati merasa tidak punya dosa teh dosa setuju jadi kalau bunda ditanya siapa yang paling banyak dosa jawab saya siapa yang paling banyak dosa siapa yang paling banyak salah siapa yang sering berbuat maksiat saya yang paling banyak dosa teh saya hanya Allah nutupin aib-aib kita sehingga tidak kelihatan kalau kita banyak dosa makanya kalau ada orang yang menghina kita ah biasa aja dan ternyata kenyataannya lebih parah daripada yang dikasih tahu orang lain betul kata orang ah si etama banyak bicara cek ibu teh ah gak apa-apa dia gak tahu kalau kita banyak hutang yang disebut banyak bicara mah ya biasa aja ah dia emang banyak pura-pura ah gak apa-apa dia teh gak tahu kalau kita banyak hitut di depan suami kita kan tidak ada yang tahu jadi kadang-kadang yang orang lain hina ke kita kita kenyataannya lebih apa lebih hina dibanding yang dihina betul maka hati-hati semua yang datang ngaji bukan berarti udah soleh justru karena kita banyak salah jadi kita ingin jadi orang soleh setuju? makanya sering ahilman sampaikan jangan merasa soleh harus merasa salah karena merasa soleh itu salah merasa salah itu soleh status hari jumat itu itu ulangi 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 sok disiapin kameranya sok disiapin jangan merasa soleh harus merasa salah karena merasa soleh itu salah merasa salah itu salah jelas jangan merasa soleh harus merasa salah karena merasa soleh itu salah merasa salah itu soleh kalau ibu merasa soleh salah tapi kalau ibu merasa salah insyaallah soleh maka orang yang merasa banyak dosa gak akan ada sombong gak akan ada lihat aib orang lain gak peduli sama aib orang teh kenapa? karena aib dia lebih banyak dibanding aib orang lain betul? ibu itu lebih soleh nanti pulang ngaji gak akan tambah belagu kan ada ya orang tambah tambah ngaji jadi tambah belagu ada gak? nah itu yang salah itu yang salah ada ibu pulang tali ngobrol sama temennya cedah 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 kita Alhamdulillah bisa ngaji kita insyaallah ahli surga jadi bunda temennya ngarasa ahli surga habis ngaji ketemu sama temen yang lain tiba-tiba bunda ketemu semerian bel ngaji kata bunda cedah tuh liat cedah cetutimah cetutimah bera ngaji diajak ngaji temennya banyak alasannya cetutimah kalau senang jumlah semangat cetutimah kalau ngaji gak kaya kita kita semangat kita luar biasa kita hujan datang jauh datang kita makan ahli surga hati-hati kalau ada yang seperti itu mohon maaf gagal betul kita gak tahu jangan-jangan cetutimah punya amalan tersembunyi yang kita gak tahu apa amalan tersembunyinya itu sembunyi-sembunyi senang jumlah cetutimah kita gak tahu cetutimah punya amalan apa amalannya teh ternyata cetutimah setiap pagi selalu infak sodako dengan mobile banking yang dia punya setiap pagi 100 ribu 100 ribu 20 ribu 100 ribu cetutimah daripada kita setiap ada infak lewat pura-pura tidur setiap diajak sodako nyari alasan soh jangan-jangan dia punya amalan tersembunyi yang kita gak tahu maka hati-hati jangan merasa soleh harus merasa jadi pulang dari sini tuh makin merunduk kata orang tadi sebut kau mau begini begini iya aku mah memang bodoh gak tahu apa-apa ngajutnya dapet apa dapet selfie aku mah ngajutnya alhamdulillah ngajutnya dapet apa gak usah gak dijelaskan dia susah kalau orang udah benci sama kita dijelaskan ngerti gak yang ada makin mencibir kamu mah ngaji gak ada bedanya sama cuma memperbaiki casing aja benar benar ucapan ucapan kamu buat apa kita membela diri betul yang kedua izin ahilman lihat ini wajahnya sama semua ini wajahnya camat semua camat calon mati jangan tersinggung karena wajah-wajah ibu wajah yang akan mati betul sakit hati tidak karena mati mah pasti betul cuma kita gak tahu waktunya saja bisa jadi ibu-ibu duluan ahilman belakangan bisa atau dibalik ahilman belakangan ibu-ibu duluan jadi yang duluan siapa gak Allah juga tahu yang masih dibutuhkan umate ibu-ibu atau ahilman jadi Allah juga tahu mungkin ibu-ibu duluan dibanding ahilman duluan jadi tak ngelewat yang ketiga izin ahilman lihat ini wajahnya sama semua kelihatan wajah banyak masalah wajah banyak apa masalah satu wajah banyak apa dosa dua wajah banyak apa calon mati tiga wajah apa banyak masalah betul termasuk kalau bicara banyak masalah wajar atau tidak wajar atau tidak hidup tempatnya masalah setuju dari masalah itulah seringkali ada yang membuat kita dengan masalah jadi sedih ada gak ada gak ada kenapa bunda sedih dengan masalah halo wahai yang bermasalah tolong jawab ya kan kata ustaz tadi bunda ditanya ini wajah banyak masalah setuju atau tidak kalau bunda setuju boleh bilang gak ustaz coba kita punya masalah tidak punya kata ahilman ciri orang hidup itu pasti punya masalah karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah kalau gak mau punya masalah jangan alias bunda masih mau hidup atau sudah mau mati halo bunda masih mau hidup atau sudah mau mati bunda udah mau mati so nubad nubad maut akhirnya emang gak di dia so carikan di dia kan bunda masih mau hidup betul kalau masih mau hidup berarti harus siap punya apa masalah sekarang pertanyaannya yang namanya masalah itu kalau ada masalah yang datang sama kita seringkali yang salah masalah atau sikapnya yang salah masalahnya atau sikapnya gini gampangnya bunda ikut ujian dikasih soal hasilnya tidak lulus kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya atau yang salah gurunya jangan-jangan kalau bunda ikut ujian ada soal yang salah soal atau jawaban bunda punya masalah yang salah masalahnya atau sikapnya berarti bunda kalau hidup ini diantara cirinya akan dikasih masalah berarti yang paling penting dari masalah apa sikap nah pertanyaannya ini sikap itu sikap itu yang mengusahakan siapa kita betul tapi ini semua datang ada yang mengendalikan tentunya siapa Allah kan gitu karena tidak mungkin ada satu hal pun yang terjadi dalam dirimu kecuali Allah yang menentukannya semua tapi ingat ini semua tidak diundang begitu saja pasti ada yang ngundang siapa yang ngundang sikap kita jadi sikap kita yang ngundang ada masalah maka nanti sikap kita pun yang bisa meredakan masalah cuman bedanya mohon maaf bedanya kalaupun tidak menyikapinya terlalu mengedepankan kemampuan kita maka kita akan lemah dibuatnya maka nanti ujungnya apa sedih betul gak gelisah kecewa na'uzubillah stres frustasi bunuh diri dan seterusnya karena sikapnya salah apa yang membuat sikapnya salah karena ketika bersikap tidak melibatkan siapa contoh satu kali ada cerita ini seorang ibu nyuruh anaknya untuk naik ke sebuah ketinggian tapi si anak itu masih kecil jadi anaknya masih kecil si ibu minta nak kamu naik ke tempat yang lebih tinggi kemudian anaknya menjawab ibu aku kan masih kecil gak mungkin bisa naik ke ketinggian itu kata ibunya pakai kemampuanmu kamu punya kaki pakai kakimu kamu punya tangan kalau bisa pakai tanganmu kamu punya kemampuan lain pakai maka anak itu singkat cerita usaha tapi udah diusahakan gak bisa kakinya gak mampu tangannya gak mampu tubuhnya gak mampu anaknya bilang mampu gak bisa kata ibunya bisa kata anaknya gak bisa kata ibunya bisa udah apa yang kamu lakukan aku udah pakai kaki kakiku gak kuat aku udah pakai tangan tanganku gak kuat aku udah pakai tubuh tubuhku gak kuat sampai ibunya bilang begini ada satu yang kamu belum lakukan yang bisa membuatmu mampu mencapai ketinggian yang ibu kasih itu kira-kira apa kira-kira apa jadi semua udah tapi ada satu yang kata ibunya belum kamu lakukan apa kira-kira doa ya Allah ya Allah khoyong naik kadinya ya Allah gitu maksudnya coba ini logika dulu ya logika dulu ya belum bicara belum bicara ukrawinya belum ini logika dulu kira-kira apa jawaban logikanya yang kata ibunya ada satu yang belum kamu lakukan yang membuat kamu tuh bakal bisa sebenarnya apa kira-kira pakai tangga pakai tangga pakai usaha oke apa lagi semua udah pakai tangga gak mungkin masih kecil gimana bawa tangganya betul betul udah semua kata si ibu hanya ada satu yang belum kamu lakukan dan kamu bisa lakukan itu nak apa kata anaknya kamu gak minta tolong sama ibu kan ibu yang nyuruh kamu naik kesana kan ibu yang minta kamu naik kesana kamu udah pakai kemampuanmu kamu udah pakai kakimu kamu udah pakai tanganmu kamu udah pakai semua yang kamu punya nyatanya kamu gak bisa berarti ada satu yang belum kamu punya apa kamu gak minta tolong sama ibu padahal yang nyuruh kamu kesana siapa oke sekarang bunda punya masalah punya masalah halo punya masalah ada yang lagi sedih ada yang lagi terluka ada yang ngerasa lagi disakitnya sama suaminya ada aman berarti ada gak tolong jujur ini wajah-wajah terserah ini kelihatannya ada yang lagi ditipu usahanya ada ada yang lagi dihina sama temennya ada ada yang lagi ngerasa putus asa sama orang tuanya ada ada yang lagi ngerasa berat sama anaknya ada ada bunda udah ngelakuin semua udah kalau boleh ahilman sampaikan ada satu yang membuatmu gak akan pernah sedih ketika kamu paham bahwa setelah semuanya tak ada artinya dan tak bisa menolongmu maka sudah saatnya Allah karena Allah yang merencanakan itu datang kepada dirimu betul? soh bunda buka surat al-hadid ayat 20 ayat 21 ayat 22 ayat 23 jadi kalau hidup itu pasti punya kalau hidup itu pasti akan ditimpa dengan persoalan dengan masalah dari masalah itu nanti yang menentukan adalah sikap kita ya ada orang yang bersikapnya dengan sedih dengan merasa terluka dengan merasa kondisinya luar biasa sangat sulit keadaannya ahilman ingin sadarkan bunda dengan firman Allah di surat al-hadid surat ke 57 ayat 20 21 22 23 sudah ketemu? baik di ayat 20 Allah memberikan keterangan kepada kita untuk bisa memahami kehidupan dunia yang sedang kita jalani apa ayatnya? A'udzubillah minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim i'lamu i'lamu annamal hayatul dunia la'ibun walahun wazimatun watafahurun baynakum watakathurun fil amwali wal awlad lihat ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurau bunda dunia ini apa? permainan dan sendagurau bunda ini kalau main kalau main kalau main terus ada bosennya apa enggak? kalau main terus yang namanya main itu menang terus atau ada kalahnya? kalau main terus ya main terus ada capeknya apa enggak? dunia itu permainan ada masa-masa bunda ngejar sesuatu ada masa-masa bunda kehilangan sesuatu betul? kadang dibahagiakan kadang disedihkan kadang bunda dapat sesuatu yang bunda inginkan kadang pun bunda kehilangan apa yang bunda dapatkan sebelumnya dunia bukan hanya permainan tapi dunia juga sendagurau apa itu sendagurau? becanda yang namanya becanda itu serius apa enggak sih? yang namanya becanda itu serius apa enggak? ya enggak nah sekarang pertanyaannya kenapa terlalu serius ngurusin yang becanda? halo? padahal yang bilang becanda itu siapa? halo? hilman dunia ini cuma tempat becanda sendagurau permainan apa permainannya? lihat perhiasan dan saling berbangga diantara kamu serta berlombak dalam kekayaan dan anak-anak keturunan gitu senang namanya permainan disenengin dikasih harta buat nyenengin kita betul? dikasih anak buat nyenengin? kita dikasih suami buat nyenengin? kita dikasih usaha dagang buat nyenengin? kita dikasih besti-besti sirkel-sirkel buat nyenengin? kita ini buat nyenengin kita makanya boleh gak kita senang? boleh gak? dapat harta senang boleh? punya perhiasan senang boleh? untung dagang senang boleh? punya keluarga yang baik senang boleh? boleh memang dunia tempatnya tapi ingat lanjut kalimatnya seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur rumus bunda sayang kalau kita senang sama sesuatu dan senangnya kita lupa sama Allah maka biasanya yang bunda senang itu akan menyakiti kita pada akhirnya makanya makanya Allah itu menguji kita dengan apa yang kita cintai seperti tanaman bunda nanam 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 dikasih air gitu nanti membunca ketemu satu titik dimana titik itu akan membuat bunda sakit dengan keadaan yang mudah cintai berarti yang salah siapa ustad yang salah kita 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 menganggapnya serius padahal yang kemarin itu apa bercanda kita terlalu dalam padahal selama ini apa permainan sehingga Allah lupakan kita tuh kita dibikin jadi hilap dengan keadaan itu sampai pada akhirnya apa kemudian setelah tanaman itu hancur dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu lihat bunda waktu dikasih kesenangan senang oke dikasih kesedihan sedih oke pertanyaannya banyak orang yang lebih sering tertipu dengan ujian kesenangan daripada ujian kesedihan betul apa betul iya apa iya dia lupa saat dia senang sebenarnya dia sedang diuji maka saat dia lupa dengan keadaan itu nanti dia akan terpuruk keadaannya tuh jadi sedih makanya perhatikan hampir hampir semua yang menyedihkan tadi yang bikin bunda sedih coba yang hampir membuat bunda sedih awalnya yang membuat bunda senang saya ulangi ya kita cross check sama-sama biasanya yang membuat bunda hari ini sedih biasanya sebelumnya membuat kita betul so bunda senang misal senang ketika berumah tangga senang senang sama suami halo ini contoh nih senang kan senang punya anak senang punya apa lagi punya apa pekerjaan oke punya harta senang oke punya apa lagi persahabatan teman-teman sahabat senang lihat ini bunda tanam bunda tanam bunda tanam bunda tanam bunda tanam bikin senang tapi biasanya ini juga lah yang nanti akan membuat kita sedih bukan kata ahilman kata siapa lanjut ayat selanjutnya perhatikan jadi dunia itu permainan dan senda gurau maka perintahnya apa masya Allah sabiqu ila maghfirotim mirabbikum wajannatin arduha ka ardi samai wal ar maka dengan kesenangan yang dikasih itu berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang disiapkan bagi orang beriman dan orang beriman kepada Allah dan Rasul yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar rumus bunda kalau bunda dapat kesenangan ini tapi kesenangan ini gak bikin bunda makin dekat ke Allah lihat maka nanti kesenangan ini akan berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan untuk kita saya ulangi ini yang ngasih kesenangan siapa Allah berarti rumusnya jika kesenangan ini akan menjadi kesenangan yang sangat menyenangkan bagi kita ini rumusnya berarti harus menjadikan kesenangan ini untuk tambah dekat sama siapa tapi ingat kata Allah hambaku jika kamu pernah aku kasih sesuatu yang bikin kamu senang tapi dengan senangnya itu tidak membuatmu makin dekat ke Allah maka siap-siap maka kesenanganmu itu yang akan menjadi asbab engkau mendapatkan masalah yang menyedihkanmu dari apa yang senang sebelumnya untuk dirimu bukan kata Hilman kata siapa sekarang bunda izin bunda punya keluarga punya keluarga pertanyaannya apakah dengan keluarga itu membuat keluarga itu makin dekat dengan Allah atau jauh dari Allah kalau makin dekat dengan Allah maka ada kebaikan tapi mohon maaf kalau ada satu yang membuat keluarga itu jauh dari Allah maka siap-siap akan diuji dengan keadaan dikecewakan disakiti dikhianati ibaratnya begini kan begini ya bunda kalau kita buat segitiga ini Allah ini suami ini istri lihat suami istri akan makin dekat kalau masing-masing dekat ke Allah jaraknya makin dekat tapi kalau keadaannya istrinya jauh dari Allah suaminya jauh dari Allah yang ada makin jauh maka ujungnya istri ngerasa dikecewakan oleh suami bilangnya gimana suamiku gak ngerti ustad lupa harusnya dia jangan ngejar kesini salah ngejarnya kemana ke Allah jelas tidak jelas tidak keluarga punya masalah kan kadang-kadang masing-masing saling nuntut kan suami nuntut ke istri istri nuntut ke suami saling nuntut dia lupa di tengahnya ada siapa ada Allah kalau ini saling nuntut suami gak terima apa 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 yang salah bukan saya yang wah suami nuntut ke istri kamu gak lupa harusnya jangan sering nuntut disini mintanya ke Allah biar Allah yang melembutkan hati masing-masing diantara keduanya jelas tidak oke yang lain anak sama kayak gini orang tua anak Allah bunda kalau ke anak nuntut ke siapa ke anak nak kamu tuh ngertiin mama mama tercape ngandung kamu melahirkan kamu kata anaknya suruh siapa anak kita manusia bukan anak kita manusia bukan bisa gak dia jawab gitu bisa gak bunda bilang mama tercape kata anaknya apa emang aku gak capek mama termenterin kamu nyekolahin kamu kata anaknya mama tercape harga diri mama dikepanakan kata anak berapa harganya capek bunda terlupa ini yang nyipain anak siapa yang nasih hati anak kita siapa yang muatinnya siapa kenapa kita lebih banyak nuntun pada makhluk daripada kita minta sama Allah yang menggerakkan hati makhluknya betul stres kalau begitu betul usaha bunda punya harta so bunda pernah dititik punya segalanya habis biasanya kita seringkali menyalahkan keadaan aku tebangkrut begini 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 so satu jawabannya jauh dari Allah makin sibuk mencari alasan makin sibuk dengan segala kebencian yang ada coba kalau aku enggak gini coba 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 lihat ayat selanjutnya siapa orang yang segera minta ampun kepada Allah dan mengajar surganya Allah makanya bunda catat kalau dengan semua kesedihan kita dengan urusan hidup kita mampu membuat Allah mengampuni dosa kita bunda mau atau tidak mau atau tidak bunda di uji sama suami yang nyakitin kita jika itu mampu menghapuskan dosa kita ridho tidak bunda di uji sama anak-anak yang luar biasa tapi dengan ujian itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita jadi orang tua bunda mau atau tidak bunda kehilangan harta kehilangan semua tapi dengan keadaan itu mampu menghapuskan dosa kita dihadapan Allah mau atau tidak mau pilih bunda bahagia di dunia tapi masuk neraka atau bunda ngalamin sakit ngalamin sedih gitu ya gak usah banyak-banyak ya dikit aja ya Allah tapi nantinya masuk surga mau atau tidak maunya tuh bahagia dunia maunya tuh nanti tuh nanti tuh masuk surga di ayat ini dijelasin banyak orang yang ketipu iya gak ketipu kita tuh dengan dunia tuh ketipu makanya kadang-kadang ujiannya datang dari dunia itu sampai titik kemudian kita dapat musibah lanjut ayat dua-duanya perhatikan ini perhatikan setiap musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab lawul mafuz sebelum kami menghadirkannya yang demikian itu mudah bagi Allah jadi ternyata bunda Allah ngasih mainan sama kita tuh ngasih mainan tuh ngasih mainan keluarga gitu kira-kira ngasih mainan harta ngasih mainan kesenangan lah dunia kira-kira nih hambaku pas dikasih kesenangan ini tuh kira-kira gimana nih ngedeket ke Allah atau jauh dari Allah kalau kemudian dia melencek jauh dari Allah maka nanti Allah kasih caranya untuk apa untuk nyembuhin apa yang dia salah itu biar apa ustaz ya biar dia diuji itu biar dia sadar biar dia uji itu biar dia tahu diri mana ustaz jawabannya lanjut ayat dua tiganya agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri jadi 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 kayak gitu caranya dikasih diambil lagi setelah ini dikasih lagi nanti diambil lagi itu hidup makanya sekarang pertanyaannya bunda waktu dikasih bahagia seneng gak waktu dikasih bahagia nerima gak pertanyaannya kenapa saat sekarang kita dikasih sedih gak nerima padahal dua-duanya sama dari siapa halo jelas tidak waktu dikasih bahagia nerima seneng tapi waktu dikasih sedih kenapa gak nerima apa jawabannya lupa sama siapa Allah padahal yang ngasih sedih pun ini siapa kenapa Allah kemarin bahagia ini saya kenapa Allah sekarang nyedih saya tuh jawabannya biar kamu gak sombong waktu kamu dikasih banyak dan biar kamu juga gak luput sama aku saat kamu lagi susah itu maunya siapa Allah kalau semua maunya Allah maka jelas la tahza in Allah jangan sedih Allah bersama kita betul itu kan ayatnya ada di surat at-taubah ayat 40 itu asbabun nuzulnya turun ketika baginda nabi sama sahabatnya Abu Bakar as-siddiq iya kan lagi di guasur lagi bersembunyi dari kejaran orang kafir kores betul ini baginda nabi mau hijrah ke kota madinah itu kan bersembunyi di guasur lagi diam sampai singkat cerita itu sudah sudah mentok kata Abu Bakar itu kira-kira begini kalimatnya Rasul itu di luar sudah banyak orang kafir kores ini juga sudah banyak binatang disini sampai dikisahkan ada ular yang mematok kakinya siapa Abu Bakar waktu itu karena Abu Bakar menggantikan kakinya nabi yang mau dipatok ini sudah mentok ini gimana ini keluar ketangkap di dalam gua terus banyak binatang kira-kira begitu kan turun ayat ini apa kata nabi latahzan inna lohamana jangan sedih sesungguhnya Allah bersama kita ini kan kalau kira-kira begini ngomongan sama kita teman berdua besti kira-kira gitu ini 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 mentok misalnya di uji sama keluarganya ini saya mau pisah tapi anak-anak gimana gitu kira-kira tapi dilanjutin udah sakit hati gitu kan dilanjutin udah gak bisa ninggalin juga bingung ini gimana apa ucapan kita sama dia apa apa jawabannya mendingan pisah aja tenang kamu masih punya yang lain itu salah ini belajar dari ayat ini kalau lagi dikasih masalah begitu apa jawabannya latahzan inna lohamana betul setan kan berbisik udah cerai aja udah pisah aja kamu berhak bahagia bisa bahagia kamu masih cantik badan kamu bagus itu kan setan maunya begitu iya gak lupa kita punya siapa Allah kalau kita jawabannya latahzan inna lohamana itu kan suamimu yang nyitain siapa Allah yang menggerakin hatinya siapa Allah yang ngelambutin hatinya siapa Allah tapi kan gimana Ustadz ada Allah latahzan inna lohamana coba bisa gak kita bilang begitu tuh jangan sedih ada Allah bersama kita Ustadz itu kalimat enak ya diucapin Ustadz enak ya diucapin emang enak tapi susah dilakukan betul makanya diulang jadi tidak mungkin ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidupmu kecuali yang ngatur siapa nah sekarang kalau sikap kita sedih stres prostasi dengan keadaan Allah juga lah yang merencanakan itu Allah juga lah yang menakdirkan itu kenapa kamu harus marah dengan keadaan itu padahal Allah tahu ada kebaikan di dalam kejadian itu betul terus gimana tuh Ustadz kita udah begini keadaannya udah punya masalah sedihnya gak berhenti berhenti udah diingetin sama Allah buka surat surat ayat 28 surat apa ar-raudu ayat 28 ya surat ke-13 ayat 28 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat siapa Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram tenasok bunda kalau bunda lagi dikasih masalah mana yang paling penting dikasih solusi atau dikasih ketenangan jawab-jawab ya kalau bunda lagi sedih lagi kecewa lagi punya masalah mana yang paling penting solusi atau ketenangan bunda jangan bilang begini ustad apa solusinya dikasih solusi apakah menjamin masalahnya hilang enggak ada masalah lainnya ada berarti yang paling penting apa tenang makanya perhatikan yuk balik surat at-taubah ayat 40 ya surat yang ada kalimat la tahzan inna loha ma'ana lihat ketika baginda nabi ya bilang sama abu bakar la tahzan inna loha ma'ana setelah bilang itu apa yang terjadi lihat surat apa at-taubah ayat 40 lihat ya jika kamu tidak menolongnya Muhammad sesungguhnya Allah telah menolongnya yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah sedang dia salah seorang dari dua ketika keduanya berada dalam gua ketika itu dia berkata kepada sahabatnya la tahzan inna loha ma'ana lihat setelah baginda nabi mengucapkan la tahzan inna loha ma'ana lihat apa yang Allah kasih setelah setelah dibilang la tahzan inna loha ma'ana apa yang terjadi maka Allah menurunkan apa ketenangan Allah nurun ketenangan jadi tenang dulu udah tenang apa yang terjadi dan membantu dengan bala tentara malaikat malaikatnya yang tidak terlihat olehmu dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan firman Allah itulah yang tinggi Allah maha perkasa Allah maha bijaksana lihat bunda kalau kita lagi dikasih masalah yang paling penting sikap sikapnya jangan sedih harusnya apa tenang kan gitu kan tenang ini gak bisa datang bim salah bim jadi apa gak bisa tenang ini dapat ketika apa bunda kembali ke siapa jadi bunda balik ke Allah ingat Allah makin deket ke Allah nanti bunda dikasih tenang ini kalau bunda udah tenang maka nanti bunda akan menemukan apa bukan lagi solusi tapi bunda mendapatkan hikmah dibalik masalah bukan solusi tapi apa solusi itu yaudah jalan keluar tapi hikmah pelajaran bunda akan mencerna setiap kejadian dalam hidup sehingga bunda memahami apa yang terjadi dalam hidup itu jelas sampai sini berarti ustaz pertanyaannya sikap ke Allah itu seperti apa sikapnya ada empat empatnya saya buat dalam empat M empat apa empat M sikap terbaik untuk melibatkan Allah agar kita tidak sedih ketika menghadapi masalah ada berapa empat M yang pertama mengingat Allah M yang kedua menyebut nyebut nama Allah M yang ketiga mendekat kepada Allah M yang keempat meminta kepada Allah itu kalau didefinisikan artinya zikir artinya apa ada empat M M yang pertama mengingat Allah M yang kedua menyebut nama Allah M yang ketiga mendekat kepada Allah M yang keempat meminta kepada Allah pertanyaannya A bagaimana cara mengingat Allah bagaimana cara menyebut nama Allah bagaimana cara mendekat ke Allah dan bagaimana cara meminta kepada Allah insya Allah pembahasannya akan kita bahas di kajian selanjutnya wa billahi taufiq wal hidayah kepada Allah saya mohon ampun kepada bunda teteh sayang ahilman mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa harina hee 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 Terima kasih telah menonton!